Pernahkah kalian bertanya-tanya, apakah pastor katolik itu digaji? Kalau nggak digaji, tapi kok ada ya pastor yang punya macbook, apple watch, hp yang canggih, kamera yang lumayan mahal. Dari mana dong uangnya? Nah, kalau penasaran, yuk kita bahas bersama. Apakah pastor itu digaji? Kalau nggak digaji, dari mana dong barang-barang itu? Kalau selama ini kita mengira seluruh imam atau pastor katolik itu mengucapkan kaul kemiskinan, itu salah besar, Pak. Hanya imam religius atau imam yang berasal dari urdu seperti Serikat Yesus, Urdu Santo Franciscus, Karmelit, dan lain-lain, mereka inilah yang mengucapkan kaul kemiskinan. Sedangkan para imam diosesan yang berada di bawah uskup, atau kalau di Jawa Tengah itu dulu dikenal dengan nama imam Projo, mereka itu tidak mengucapkan kaul kemiskinan. Jadi mereka berhak menerima remunerasi atau semacam imbalan yang dapat digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Hal ini sudah diatur oleh gereja kok dalam kitab hukum kanonik nomor 281. Bahkan dalam praktiknya, beberapa kuskupan itu mengizinkan beberapa imam memiliki properti. Meskipun demikian, dalam KHK 282 diatur jika para imam harus hidup sederhana. Dari sini kita bisa melihat bagaimana seorang pastor itu bisa memiliki beberapa benda pribadi yang tentu membantu aktivitasnya, seperti laptop, HP, dan sebagainya. Nah, aturan kepemilikan properti ini bisa berbeda tiap keuskupan ya, jadi ada keuskupan yang cukup ketat dan ada yang agak longgar. Sebenarnya kalau disebut gaji kurang tepat ya, karena istilah yang digunakan dalam kitab hukum kanonik sendiri adalah remunerasi atau imbalan. Yuk kita lihat bersama aturan ini di KHK. Yang pertama, saya akan membahas dulu aturan tentang diakon. Bukan imam ya, mengapa? Karena saya dulu pernah membuat video tentang diakon permanen, yang ternyata itu boleh memiliki istri. Videonya dapat kalian lihat di sini. Pertanyaannya adalah, apakah mereka juga digaji? Jawabannya bisa ya dan tidak. Dalam KHK 281, paragraf 3 disebutkan, Para diakon beristri yang membaktikan diri sepenuhnya bagi pelayanan gerejawi, pantas menerima remunerasi untuk dapat menghidupi diri sendiri dan keluarganya. Tetapi mereka yang menerima remunerasi karena jabatan sipil yang mereka miliki, atau pernah mereka miliki, hendaknya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dirinya sendiri serta keluarganya dari penghasilan itu. Dari sini kita tahu ada dua kelompok diakon permanen. Kelompok pertama, yang mendapatkan gaji dari gereja, karena pelayanan penuh, sehingga mereka harus dapat menghidupi keluarganya. Dan kelompok yang kedua, memiliki sumber penghasilan lainnya, sehingga tidak tergantung dari pendapatan gereja. Kelompok kedua ini, biasanya mereka memiliki pekerjaan sekuler, seperti seorang pengusaha atau menjadi guru agama. Bagi umat Katolik Indonesia, tentunya seperti ini akan menjadi suatu hal yang pro dan kontra. Nah, bagaimana dengan aturan untuk para imam? Kita tahu, gereja Katolik secara garis besar terbagi menjadi dua ritus, yaitu ritus latin atau barat, yang kita kenal sebagai gereja Katolik Roma, dan gereja Katolik Timur dengan berbagai ritus lokalnya. Nah, untuk gereja Katolik Ritus Timur itu kan imamnya boleh beristri ya, jadi aturannya mirip dengan diakon permanen. Jadi, mereka itu bisa menerima gaji penuh dari gereja, atau mendapatkan sumber pendapatan lainnya. Sedangkan, imam gereja Katolik Roma memiliki aturan sebagai berikut. KHK 281 paragraf pertama berbunyi, Para klerikus karena membaktikan diri bagi pelayanan gerejawi, pantas menerima remunerasi yang sesuai dengan kerudukannya, dengan memperhitungkan hakikat tugasnya itu, maupun keadaan tempat dan waktu, agar dengan itu mereka dapat memenuhi keperluan-keperluan hidupnya sendiri, dan memberi imbalan yang wajar kepada mereka yang pelayanannya mereka butuhkan. Pada paragraf yang kedua berbunyi, Demikian pula harus diusahakan agar mereka mempunyai bantuan sosial untuk memenuhi dengan wajar kebutuhan-kebutuhan mereka bila menderita sakit, invalid, atau lanjut usia. Dari KHK 281 ini, kita tahu bahwa imam berhak mendapatkan imbalan yang pantas dari pelayanannya. Bagaimana jika imam tersebut mendapatkan imbalan yang lebih? Dalam KHK 282 paragraf 2 tertulis, Harta benda yang mereka terima pada kesempatan melaksanakan jabatan gerejawi setelah dikurangi untuk penghidupan yang layak dan untuk memenuhi semua tugas jabatannya, sisanya hendaklah digunakan untuk kepentingan gereja dan karya amal. Jadi kelebihannya harus digunakan untuk kemaslahan umat. Selain dalam KHK, aturan ini juga termaktub dalam Decret Presbyterorum Ordinis yang dikeluarkan oleh Paus Paulus ke-6 tahun 1965. Jadi dari sini kita tahu, sebenarnya imam katolik itu mendapatkan imbalan dalam pelayanan mereka. Karena kesannya agak vulgar ya bagi umat katolik Indonesia untuk menyebutnya ini sebagai gaji atau imbalan gitu ya. Jadi dalam penghalusan, istilah ini biasanya disebut sebagai uang saku. Sebelum kita bahas sumber pendapatan dan berapa nominal pendapatan seorang pastor katolik, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Jika ingin membantu pengembangan channel ini, kalian dapat bergabung menjadi kesatria atau klik tombol super thanks. Oke, kita tadi sudah membahas tentang aturan pokoknya. Nah sekarang, dari mana imbalan ini dapat diperoleh? Apakah murni dari persembahan atau ada sumber lainnya? Secara aturan, umatlah yang bertanggung jawab terhadap pendapatan ini. Ini sudah tertulis dalam KHK 222 paragraf pertama yang berbunyi. Kaum beriman kristiani terikat kewajiban untuk membantu memenuhi kebutuhan gereja. Agar tersedia baginya yang perlu untuk ibarat ilahi, karya kerasulan, dan amalkasih, serta sustentasi yang wajar bagi para pelayan. Sustentasi ini adalah imbalan itu. Bentuknya pun bisa bermacam-macam, baik yang berasal dari umat secara langsung ataupun bersumber dari pengelolaan perbendaraan gereja. Berikut saya kutip dari buku panduan keuskupan Surabaya. 1. Stipendium atau Intensi Misa Sumbangan uang yang diberikan oleh umat apabila meminta wujud dalam suatu misa. Aturan tentang stipendium ini terdapat dalam KHK 946. 2. Iura Stole Sumbangan uang yang diberikan oleh umat kepada imam atas pelayanannya dalam peribadatan tanpa ataupun dengan misa. Contohnya pemberkatan rumah, pemberkatan kendaraan, perkawinan, baptisan, dan lain-lain. 3. Uang Asistensi Sumbangan uang yang diberikan kepada seorang pastor tamu dari luar paroki yang diminta untuk memimpin pelayanan ekalisti. 4. Honoraria Uang penghargaan yang diterima oleh imam atas karya yang dilakukan di luar tugas-tugas pelayanan sakramen atau sakramentali. 5. Uang Saku Imam Uang bulanan yang diberikan kepada imam untuk kepentingan pribadi dan penggunaannya tidak perlu dilaporkan. 6. Uang Cuti Uang perjalanan yang diberikan kepada imam untuk liburan cuti. Yang menarik untuk dicatat adalah stipendium dan iura stole. Kalau kita sebut stipendium gitu aja ya, mungkin ada yang bertanya-tanya apakah seluruh stipendium yang diterima seorang pastor itu menjadi hak pastor tersebut. Aturannya bisa berbeda-beda tiap keuskupan. Tapi pada umumnya jawabannya adalah tidak seluruh stipendium bisa dimiliki oleh pastor. Di keuskupan Surabaya contohnya, seluruh stipendium dan iura stole diserahkan kepada pastoran dan keuskupan dengan proporsi 55% untuk pastoran dan 45% untuk keuskupan atau komunitas religius. Berbeda lagi nih dengan keuskupan luar negeri. Saya punya contoh di keuskupan Los Angeles, Amerika Serikat. Seorang pastor diberi dua pilihan, yaitu menerima stipendium atau pengganti stipendium. Bagi pastor yang menerima stipendium berarti stipendium yang diperoleh dari umat dapat disimpan secara pribadi. Tapi ada aturan-aturannya ya. Contohnya nih, hanya satu stipendium per hari, sedangkan sisanya masuk ke Kasparoki. Selain itu, untuk stipendium pemakaman, maksimal hanya 25 dolar per bulan, dan stipendium peringatan hari arwah maksimal 300 dolar. Sedangkan bagi pastor yang memilih untuk menerima pengganti stipendium, berarti seluruh stipendium yang diberikan oleh umat diserahkan ke Kasparoki. Kemudian dia akan mendapatkan pengganti sebesar 3.500 dolar per tahun. Dan uniknya, pendapatan ini kena pajak lu. Selain dari imbalan pelayanan, pastor katolik yang memperoleh sumber pendapatan lain seperti honor sebagai dosen atau pembicara, itu ada aturan terpisah ya. Bagaimana cara mengelolanya? Nah sayangnya, untuk nominal uang saku, saya tidak mendapatkan asesnya, khususnya di Indonesia. Mungkin ada yang tahu kira-kira nominalnya berapa. Konon sih gak sampai sejuta sebulan. Kalau di Amerika Serikat, konon katanya seorang pastor di Yosesan dapat memperoleh sekitar 36.000 dolar per tahun atau sekitar 580 juta rupiah. Cukup banyak ya untuk standar Indonesia. Tapi ini hanya setengah dari gaji normal pria lajang di Amerika Serikat lu. Ternyata dari sini kita tahu, para pastor katolik itu mendapatkan semacam gaji ya, yang nominalnya tentu gak besar sampai bisa beli jam Rolex yang mewah, namun cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalaupun kalian melihat seorang pastor memiliki barang yang cukup berharga, berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah, barang itu merupakan hadiah dari umat atau dari gaji ini, yang ditabung tentu saja. Mengapa saya bahas hal seperti ini? Mungkin ada yang komentar, hah, bahkan kayak gini kok dibahas gitu ya. Ya, mungkin masih kontroversi bagi orang-orang Indonesia. Nah sekarang, jika ada yang berwacana mengisinkan pria beristri menjadi pastor katolik, maka isu-isu seperti gaji ini harus dipertimbangkan dengan matang. Sekarang, menurut kalian, apakah pengaturan gaji ini sudah baik? Atau seharusnya seorang pastor katolik itu bisa mendapatkan sesuatu yang lebih? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Salam.